Oke berikut ini adalah jadwal resmi timnas Indonesia U20 versus timnas Cina di laga uji coba piala dunia U20 dan piala AFF tahun 2024. Dilengkapi dengan 4 laga terakhir timnas U20 Indonesia, kemudian 4 laga terakhir timnas Cina, dan dilengkapi juga dengan daftar sekuat timnas U20 Indonesia untuk menghadapi timnas Cina. Oke yang pertama berikut ini merupakan daftar 4 laga terakhir timnas Cina sebelum menghadapi timnas Indonesia. Di laga pertama, timnas Cina U20 pernah menyerah dengan skor 1-3 atas timnas Jepang pada ajang piala Asia 3 Maret 2023. Kemudian di laga kedua, timnas Cina berhasil mengalahkan timnas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada ajang piala Asia 6 Maret tahun 2023. Selanjutnya timnas Cina harus puas bermain imbang dengan skor 1-1 atas timnas Kyrgyzstan pada ajang piala Asia 9 Maret 2023. Kemudian di pertandingan keempat, timnas U20 Cina harus menyerah dengan skor 1-3 atas timnas Korea Selatan pada ajang piala Asia 12 Maret 2024. Oke kemudian berikut ini adalah daftar 4 laga terakhir timnas U20 Indra Syafri sebelum menghadapi timnas Cina. Yang pertama, timnas U20 Indra Syafri pernah dikalahkan oleh Bayangkara FC dengan skor 1-2 pada laga uji coba 13 Januari 2024. Kemudian di laga kedua, timnas Indonesia Indra Syafri pernah dikalahkan oleh timnas Thailand dengan skor 1-2 pada ajang uji coba 26 Januari 2024. Selanjutnya di laga ketiga, timnas Indonesia kembali menelan kekalahan dengan skor 2-3 atas timnas Uzbekistan pada ajang uji coba 30 Januari 2024. Kemudian laga berikutnya, timnas U20 Indonesia berhasil menahan imbang Sawon FC dengan skor 0-0 pada ajang uji coba 7 Februari 2024. Oke kemudian berikut ini adalah daftar terbaru 37 pemain timnas U20 Indonesia untuk menghadapi timnas Cina. Yang pertama ada nama Ikram Aljifari dari Semen Padang, kemudian Doni Tripamungkas dari Persija, Aleksandro Felik dari Barito, Kadik Arel dari Bali United, Sultan Saki dari PSM, kemudian Muhammad Iqbal Gwejangge dari Barito Putra. Selanjutnya ada nama Muhammad Ibrah dari Persija, kemudian Muhammad Mufli dari PSM, Aliansyah dari Persija, Jidabin dari Asiop FC, Muhammad Kaviatur dari Dewa United, selanjutnya Muhammad Rizki Afrizal dari Madura United. Oke berikutnya Fere Maury dari Bayangkara FC, selanjutnya Muhammad Nabil Ashura dari Persija, Rizar Nurfiat dari Borneo FC, Arkan Kaka dari Persis Solo, Fitrah Maulana dari Persib Bandung, selanjutnya Muhammad Ragil dari Bayangkara FC. Oke selanjutnya ada nama Danisa Putra dari Dewa United, kemudian Vigo Deniz dari Persija, Tony Firmancah dari Persebaya. Kemudian selanjutnya ada Basajum dari PSIS Semarang, Mas Hal Hamzah dari Persija, lalu berikutnya Rahmat Sawal dari Persas Sabang. Oke berikutnya ada nama Fandi Bagus dari Bayangkara FC, Muhammad Mufli dari Malut Selektion, Trijuli Santoso dari Purbalingga, Iwayan Artawiguna dari Bali United, Marcelinus Amaola dari Lok Ranas, kemudian Tafiq Rustam dari Sadasumut FC. Oke berikutnya ada nama Eros Darmawan dari Lok Ranas, kemudian Muhammad Buffon dari Borneo FC, Adinda Mustika dari Safin Pati, kemudian Muhammad Faza dari Persis Solo, Wilbur Jardim Halim dari Sofalo FC, Jauh Danamik dari Lausanne Sport, kemudian ada Dylan Yabran dari SP Bergeek FC. Oke kemudian berikut ini adalah jadwal resmi uji coba Timnas U20 Indonesia versus Timnas Cina. Bilaga pertama, Timnas U20 Indra Shafri akan menghadapi Timnas Cina pada hari Jumat 22 Maret tahun 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian bilaga kedua, Timnas Indonesia Indra Shafri akan menghadapi Timnas Cina pada hari Senin 25 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Lev Vidi Video dan Indos Diyarmos. Terima kasih telah menonton!